Rakyat Papua yang telah dibunuh oleh TNI Polri Hidup perempuan-perempuan Papua yang telah diperponakan Hidup rakyat Indonesia yang sadar dan bersolidaritas Untuk kemerdekaan bangsa West Papua Hidup buruh, hidup tani, hidup nelayan, hidup mau miskin kota Hidup rakyat terjajah di seluruh dunia Papua, 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 Papua Karena keterlibatan Indonesia, proses kolonialisme Indonesia di Papua Itu tidak terlepas dari keterlibatan Belanda, PBB, dan juga Amerika Serikat Hal itu terbukti melalui resolusi 2504 Yang ditandatangani dan disepaktisakan oleh PBB Resolusi sepihak ini yang kemudian mengiakan dan melegitimasi proses berjalannya PPR Dan kemudian menjadi jalan untuk proses kolonisasi Indonesia dari standar bangsa West Papua Hari ini 61 tahun bangsa West Papua berada dalam pinggai kolonial Indonesia Tidak ada hal positif yang dirasakan dari berbagai macam segi kehidupan kawan-kawan Kebijakan-kebijakan Jakarta seperti undang-undang otonomi khusus jilid 1, undang-undang otonomi khusus jilid 2 Kemekaran daerah otonomi baru, ini adalah regulasi sepihak yang lagi-lagi tidak melibatkan rakyat Papua Tapi disahkan di Jakarta dan dipaksakan praktiknya di standar Papua kawan-kawan Akibatnya apa? Akibatnya proses demilitarisasi besar-besaran terjadi kawan-kawan Pengiriman militer secara besar-besaran di atas panas Papua kawan-kawan Operasi berbagai macam operasi militer dilaksanakan Operasi-operasi ini telah memakan ribuan nyawa manusia Papua kawan-kawan Untuk itu hari ini kami yang tergabung dalam alianci masyarakat Papua WAMPTP dan PRIWP melakukan aksi demonstrasi damai guna menolak 61 tahun trik komando rakyat yang dikumandakan Soekarno secara sepihak di alun-alun utara Yogyakarta Yang tidak menghargai hak politik bangsa Papua yang telah mendeklarasikan kemerdekahannya pada 1 Desember 1961 kawan-kawan Bangsa Papua adalah bangsa yang telah mendeklarasikan kemerdekahannya Artinya bangsa Papua adalah bangsa yang telah bernegara kawan-kawan Namun kemerdekahan itu hanya berumur 18 hari Karena di tanggal 19 Desember 1961 negara kolonial Indonesia melalui presiden pertamanya yaitu Ingenier Soekarno Mengumandangkan trikora tetap pada 19 Desember 1961 Akibat hari itu hari ini 61 tahun kita berada di dalam ketiak kolonialisme Indonesia kawan-kawan Untuk itu untuk menyelesaikan segala problem pelanggaran HAM Problem eksploitasi, pemungkaman ruang demokrasi, penangkapan dan lain sebagainya Satu-satunya alternatif adalah berikan hak menentukan nasib sendiri Sebagai satu-satunya solusi yang paling demokratis untuk rakyat bangsa Papua banget kawan-kawan Setakat kawan-kawan, Papua, 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 Papua Ya, itu satu-satunya solusi untuk hidup dan menentukan nasib masa depan anak cucu Hidup tanpa penderitaan dan penindasan bangsa